Wah agak ramai ya, ramai pada biasa, agak ramai ya Pak ya, ramai ya, Alhamdulillah agak ramai ya, subuh terakhir, sahban Ayah mari ya, ayah 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 ya, ayah 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 ya, ayah anyway ya, ayah ayah ya, ayah ayah да, ayah as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah 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 Sekarang kita mundur sebelum ayat kuasa Al-Baqarah ke-183 itu ada apa Nyambung atau tidak dengan kuasa kita Jadi jangan langsung saja kita kuasa Kita belajari sebelum perintah kuasa itu perintah apa Nah, ada yang punya tau? Biagi hadiah Satu waktu Ayat kuasa Karena suku besok Kita gak bisa minum apa lagi Apa perintahnya bu? Sebelum perintah kuasa itu perintah apa Al-Baqarah kepada kita Artinya yang paling lengkap Yang paling takit dengan perintah kuasa itu Nah, karena itu Kita akan sepaham Oh, rupanya sebelum ada perintah kuasa Ada perintah lain Yang dekat dengan kuasa Yang perintah sebelum kuasa itu Sering diabaikan orang Sedangkan perintah kuasa Hanya orang-orang tertentu yang mengabaikan Orang sakit, musafir Tapi kalau yang sebelumnya itu Masya Allah Nah, kita dengar apa ayat sebelumnya So, ayat kemah-mahamu Ayat 180 Sampai 183 Ayat 80 186 Silahkan Bismillah Al-Baqarah 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 Jika dia meninggal, meninggalkan harta, berwasiatlah untuk kedua orang tua dan karakter abad dengan cara yang baik. Nah, setelah ternyata sebelum ayat diwajibkan puasa, wajib kita mengunaikan hak terhadap anak-anak kita, hak terhadap orang tua kita, hak terhadap orang tua kita. Nah, itu dulu. Jadi tidak pernah puasa kita itu kalau dengan cara orang tua kita tidak bagus, dengan orang tua kita tidak bagus, hubungan kita, dengan anak, istri, dengan hubungan kita tidak bagus, hubungan kita. Itu, dalam rumah ayat yang dikatakan, kutiba alaikum juga, dituliskan kepada kamu, memang kata-kata ditulis, tapi artinya diwajibkan. Makanya Al-Quran itu jangan hanya secara harfiyah saja, kalau secara harfiyah dituliskan kutiba itu, tidak artinya diwajibkan. Kok artinya diwajibkan? Tidak ada kutiba, ada kumusi yang tidak ada. Nah, ada kutiba kais, itulah kurannya ulama. Jadi kita tidak bisa meninggalkan ulama kuwaris dari nabi-nabi. Jadi kalau katapai ya, katapai, 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 katap ayat, tafsirnya ayat, yang hakikat daripada tulisan itu apa ternyata diwajibkan kepada memperkuasa nah jadi pertama dulu hubungan kita dalam rumah tangga dulu menurut-menurutnya ayat ayat Allah selama ini kan tidak dikumpulkan saat akan putus ayat 180 itu 183 langsung saja ketipa alaikum usir padahal ada ketipa-ketipa sebelumnya pertama wajib kita berbaik-baik daun darabak, haknya, zakatnya kita bereskan nah baru belum juga wajib wasir menurut ayat berikutnya diwajibkan pula setelah itu melaksanakan hukuman kita termasuk hukuman bagi pencuri hukuman kotor tangan bagi pencuri mempotong tangan ini paling bagus untuk di Indonesia kotor terlalu banyak banyak-banyak kalau dia usir popang tangannya ah, misi kok enggak jadi orang mau korupsi sepok kalau dia 10 miliar nanti di penjara 2 tahun keluar ya enak dia masih menikmati denda 100 juta dia 2 miliar masih untung 1 juta berapa 1 miliar 900 juta apa sidang 500 juta apa namanya 5 juta masih untung tapi orang-orang mempotong tangannya itu perintah sebelum ayat-ayat kuasa hak-hak rapat itu menainkan kemudian hukuman kita mengerangi orang-orang yang mengerangi hukuman Islam itu didanggungkan kemudian dilaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri itu ayat sepuluh kuasa jadi yang baru mengerikan itu Cina dengan hukuman tembak sampai mati siapa yang jadi korupat dengan demikian para korupat itu habis di Cina karena Zurangi namanya Presiden Cina 10 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu itu dia tahu betul karakter budaya Cina sudah mendara lagi budaya Cina itu apa kalau ingin menginginkan sesuatu harus kehilangan sesuatu jadi kalau ingin menginginkan sesuatu harus nyongkok perlu kehilangan baru kita mendapatkan sesuatu terus Pak Cina juga mengatakan kami akan bisa hidup selagi ayam mau makan beras maksudnya apa selagi manusia mesi bisa dipancing dengan rata dunia selagi ayam mau makan bareng dunia selagi itu kami bisa hidup selagi apa maksudnya selagi orang masih bisa dipancing dengan makanan dengan kekayaan dia masih lolos disana mendapatkan keuntungan yang terlibatkan sederhana yang ketiga kalau maksudnya itu hidup adalah seperti di papan cantur hitam dan putih pilih mau kalah atau menang gak ada orang-orang dia mencantur tidak ada nilai yang tahu orang-orang ada hanya malam dan siap kalah dan menang siapa mau menang iya orang lain siapa saja mau menang orang lain dia akan dihijam pilih mau dihijam atau mau menang nah kita untuk tidak ada derut yang ada tidak ada sama-sama menang tidak ada sama-sama menang hanya pilihan kalah dan menang itu yang sangat dekat kepada ajaran polis dekat kepada ajaran artis nah jadi yang boleh kita tahu kan kalau jelasan-satah di Indonesia ini agak lima orang jadilah ya dengan potong tangan itu kenapa? karena ini satu miliar itu gak berharga mau gak kita menjual tangan kita ini satu miliar gak mau sepuluh miliar kita ikut sepuluh miliar yang dikasih potongan tidak bangun betapa berharga yang dana gilai kalau nyatuh itu sedikit gak mau ibu-ibu ada yang menjual tangan sebebakan ada sepuluh miliar mau gak mau lebih tinggi lagi pada harta yang dikorupsi oleh orang koruptor tangan jidai nah itu yang melayang kalau dia mencuri nyatih dia berjalan dengan masyarakat jalan aja ya kenapa 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 koruptor aku kenapa wih ada orang itu lah jangan jadi koruptor jangan mencuri itu akan menjadi pelajaran bagi anak-anak jadi anak-anak itu sudah tertanam dalam dirinya nanti dia jadi pejabat haram bagi sesu murid tidak akan korupsi sedikit kenapa karena dia sudah di ngeri potong tangannya sebelah sebelah kiri kalau baru pertama jadi koruptor kalau sudah dua hari tangan-tangan nah jadi tak perlulah mau mengasih bubur kacang di penjara mau pakai dikawal dikurinasi disediakan tempat kiri para kutol terpat selalu berdiri karena saking sempit yang penjara orang malingaya menjara orang nabrak orang menjara daya masuk penjara korupsi masuk penjara salah administrasi masuk penjara penjara jadi kalau dalam islam itu sebetulnya dunia tanpa penjara tidak ada penjara hanya tahanan sementara tidak ada jadi dengan demikian tidak habis di negara hanya untuk memberi makan tortor para pencuri tidak habis tidak ada tapi orang masih belum melirik ayat-ayat tentang itu padahal ayat tentang puasa diawalkan terus jadi berat tapi ayat tentang kita tentang hukuman potong tangan kisos hukum kisos tidak diberlakukan padahal hukum kisos itu berdekatan sekali dengan kewajiban berkuasa nah kita terus berimuangannya kita mau dengar terus sepertinya ya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa barang siapa mengubah wasiat itu setelah mendengarnya maka sesungguhnya hanya bagi orang-orang yang mengubahnya sungguh Allah maha mendengar maha mengetahui tetapi barang siapa khawatir bahwa ambil wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah lalu dia mendamaikan antara mereka maka dia tidak berdosa sungguh Allah maha penampun lagi maha nah sebentar naikkan wasiat dulu sebelum puasa bapak ibu bapak ibu ada gak orang tua kita yang berwasiat tapi kadang-kadang ada orang tua kita salah memberikan wasiat wasiat itu tidak berlaku bagi pewaris wasiat itu berlaku bagi orang di luar pewaris di luar keluarga misalnya anak angkat anak angkat kita itu tidak mendapatkan maka walisah tapi dia bisa mendapat melalui wasiat karena ada orang yang tak punya anak dia ambil anak-anak angkat dia tidak dapat anak-anak walisah tapi dia dapat melalui wasiat atau ada orang tua kita terlalu orang ini seluruh harganya di wasiat untuk masjid tidak boleh kita laksanakan wasiat itu hanya boleh dilaksanakan sepertiga harga jadi kalau 3 miliar harga-harga di sebelah ini misalnya diwasiatkan itu masjid semua sedangkan anak-anaknya ada maka dari 3 miliar itu hanya boleh diambil masjid atau oleh anaknya diberikan hanya 1 miliar sepertiga wasiat tidak boleh mengganggu walisah jadi wasiat itu hanya diberlakukan sepertiga saja nah ada juga orang mau meninggal dunia berwasiat nanti ke wasiat meninggal semua yang rasa itu anak wanita alasannya anak wanita makanya pendek kalau anak laki-laki makanya panjang bisa berantau kemana-mana seluruh orang tidak berkentangan dengan ajaran anak wanita dapat seperdua dibandingkan anak laki-laki satu bahagian anak laki-laki seperti dua bahagian dari anak wanita itu menurut belajaran islam tidak berlaku wasiat disitu berlaku wasiat di luar keluarga wasiatnya ada hal tentang anak yakin misalnya tentang mendirikan MDA karena diwasiatkan itu hanya sepertinya nah itu yang saya katakan dulu sebelum ayah sangat mendekatkan kenapa ini tidak jadi perhatian kita raja ustaz kelimaan sudah 183 langsung hatinya saja kena ibu-ibu dahafal kutiba alaikum silahkan wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu berkaku nah ini ada salah lagi nih terjemahan tempat tempat yang ada orang ini kata saya masuk lagi diwajibkan atas kamu berpuasa itu salah terjemahan tertulis itu rumah atas salah itu tidak selamanya ala 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 itu artinya diatas ala disitu artinya kepada jadi kalau ada masalah terjemahan yang akan datang robah ayo orang-orang yang beriman diwajibkan kepadamu berpuasa masa diwajibkan atas satu puasa tentu tidak kena kita kena di atas kita kita tidak kena di atas kita kena walaupun arti dasar dari terjemahan ala itu di atas tapi dalam kasus ini itu artinya bukan atas ala ala itu artinya kepada ala dalam arti ilah artinya kepadamu hei orang-orang beriman diwajibkan kepadamu berpuasa sebab kemana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu nah ini banyak kata-kata yang salah seperti itu begitu juga di di kahdihal al-har di bawah surga itu ada sungai salah itu yang masa sungai itu di bawah surga surga di sini sungai itu di bawahnya mengalir tidak berpenfaat yang betulnya men kahdihal al-har itu di dalam surga mengalir sungai bukan di bawahnya di di dalamnya sungainya sungai yang begitu airnya ada airnya dari tuang jadi tuang di sana minuman keras halal ada yang dari susu sebanyak-banyaknya dan ada dari minuman-minuman yang paling didembakkan oleh manusia di dunia namanya sama tapi lebih dari itu makanya orang yang pernah minum tuang minuman keras di dunia dia tidak dapat lagi di sana kemudian ada bidadari bidadari yang halal jadi siapa yang memakai bidadari yang tidak halal di dunia dia tidak dapat lagi nanti bidadari yang halal di surga istilah ustaz samad karena dia sebelum hari-haranya nah gak boleh bisa gak dapat lagi nah bapak bapak bintuan itu rupanya ayat-ayat yang mendahului sebelum puasa itu jarang kita langsung saja ayat puasa padahal nyambung dengan kewajiban sebelumnya padahal saya gak bisa lama ya yang sebuah hari ini ada lagi kegiatan menunggu di binas nah jadi seputar lagi saya akan berangkat itu dipanggil saya oleh orang sepraw sepi ayat lahan sawit saya kena busur ya berapa itu untuk jalan karena ada apa namanya limbah minyak tapi jalan ke sana melewati sawit kita karena itu katanya ada penggantian jadi seubuh hari ini saya ke sana lumayan kalau kalau pokoknya masjid tidak boleh jenak betul ya nah sebagai menutup Allah bisa banyak ya karena kawan-kawan menunggu jadi kesimpulannya sebelum puasa itu ada kewajiban-kewajiban yang lain dan kemudian ada persiapan jiwa kita apa yang paling lalu kita persiapkan niat niat kita ya baik jadi sebelum kita mulai nanti niat itu pada tidak dilapalkan tidak apa-apa ya tapi untuk memuangkan bolehlah niat nanti nanti malam mulai kita baca nah itu dia dah kulihi itu untuk semuanya sengaja aku mempuasakan bulan rahmat tahun ini sekaliannya jadi saatnya ada hari berikutnya kita dapat jadinya lagi tidak apa-apa ya saat kita sudah bacanya dari awal pulih tapi diulang-ulang kita harus tidak apa-apa eh itu memuatkan saja lagi tapi yang pertama itu kita sudah dianggap untuk segurunnya nanti ada halangan kami sakit bukan apa-apa kami sakit bukan apa-apa tapi niat kita seluruh mempuasakan seluruh dari bulan rahmat rahmat nah wajib sahabat an an fazi sahri rahmat kulihi sengaja aku puasa dari bulan rahmat sekaliannya tahun ini haji isa nanti lillah tahun ini karena Allah sekaliannya karena Allah nah bapak yang minta hormat ada ada anak-anak baru diajar puasa mereka itu belum wajib ya sebelum mereka umurnya kalau laki-laki sebelum dia balik biasanya 12 tahun kalau seorang lebih cepat lagi umur 9 tahun nah di bawah itu sebetulnya mereka belum wajib tapi mereka dilatih pahalanya bukan untuk mereka pahalanya untuk bapak ayah ibunya yang melatihnya berpuasa nah ada kejadian anak yang melihat jam ya melihat jam pak jam berapa kita bertukar pak ketanak jam 6 lewat 20 ha jam 6 lewat 20 iya sekarang jam berapa jam 3 aduh lama ya pak jadi kita berbuka itu berdasarkan jam ya pak biar jam berapa 6 lewat 20 nah dia biar ketika bapaknya di luar tamu masuk dia ke kamar diputarnya jam jadi 6 lewat lewat 20 6 lewat 20 bapak kata bapak kan kita berbuka berdasarkan jam jam 6 lewat 20 itu jam 6 lewat 20 iya jam 6 lewat 20 itu kan itu baru di kamar bapak tapi di luar tamu kan belum jamnya belum nah biar biar nanti bapaknya gak lihat ya di luar tamu jam ini putarnya jadi 6 lewat 20 nah laku lagi sama bapaknya pak itu kan sudah jam 6 lewat 20 di kamar bapak kan di luar tamu sudah jam 6 iya tapi kan di kamar kekamu di putarnya semua ada 5 jam di rumah itu diputarnya semua jadi 6 lewat 20 supaya cepat membuka karena orang luarnya meninstruksikan berdasarkan jam nah datang kepada bapaknya senyum-senyum bapaknya jadi itu semuanya sudah jam 6 sekeliling iya iya itu kan berdasarkan jam yang di rumah kita yang di rumah tetangga kita belum oh iya kalau di rumah tetangga ada jam 6 20 iya itu kan kalau jam tetangga tapi jam masjid kan belum akhirnya habis waktu untuk memutar baru dia sebutkan kepada anaknya nah iya nanti ada tanda berbuka kuasa duduk 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 kata pakai serini ya itu baru untuk semua baru kita berbuka bukan hanya berdasarkan jauh di rumah kita tapi jauh untuk semua oh untuk semua iya kita semua orang semuanya kuasa orang yang beriman nah anak tadi merasa tidak tersalah tapi dia mencari pengalaman dibiarkan orang tuanya tahu itu berjalanan anaknya dia senyum senyum saja begitulah melatih anak-anak itu tidak mengatakan tidak kepadanya boleh tapi diberikan pengertian diberikan dia pemahaman sehingga dia mengerti paham dan sebutkan nikmah ikramnya menahan lapar itu walaupun ada unsur dietnya untuk kesehatan tapi niat kita bukan untuk diet niat kita adalah untuk menunaikan kewajiban ditetapkan oleh Allah karena ketiba alhamdulillah amin wa'alaikum sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad s.a.w. kalau puasanya Nabi Isa itu sampai 10 hari sampai 10 malam Nabi Isa 40 hari 40 malam sampai sekarang dalam Injil walaupun sudah banyak perubahan saya baca dalam Injil sekarang ini masih terdapat kewajiban berpuasa bagi umat Yahudi dan Aswadi 40 hari 40 malam kalau mau kita lancar dalam Injil boleh kita lihat di internet itu namanya dalam kitab Matius pasal 4 ayat 2 bahwa Nabi Isa berpuasa 40 hari 40 malam lamanya nah sayangnya bagi kita di Islam hanya sekitar 29 atau 30 hari itu pun malam tidak nah hanya di siang hari jadi di malam hari boleh berdoa-doa bebas suami istri boleh makan minum sekadarnya yang menyangka boleh boleh hal-hal yang terbarat dalam puasa kalau di malam hari nah jadi orang-orang yang terhormat pemahaman pemahaman seperti ini harus kita pahami bahwa seluruh manusia itu ada puasanya maksudnya ubat-ubat sebelum itu ada puasanya bahkan binatang pun ada puasanya jadi kalau ada manusia yang tidak puasa lebih rendah daripada binatang kalau ayam bilo ayam itu puasanya menjelang anaknya itu menentas kalau dia mengerang ya itu ayam itu dikonsentrasi menjelang itu seminggu menjelang anaknya itu telurnya menentas dia berpuasa maka ayam itu hidup ayam itu lebih ringan ya padannya dibandingkan dengan sebelumnya berpuasa kalau ulang aduh puasa ulang kalau puasa ulang itu sudah makan tidur gak akan bangun ya jadi kalau ada nanti uman islam yang puasa masih tidur mau sahur tidur zuhur tidur juga puasa ulang ulang itu puasanya jangan sampai kita karang jangan puasa ulang ulang itu puasanya setelah makan langsung tidur tapi kan ada hadisnya haruslah habisnya annaumu sahimun ibadatut lalu yang orang yang puas untuk ibadat akan sepuk ibadat jadi tidur dia asal lantuk ya di perbanyakman justru di bulan odak kata kurang dua tiga lelih ya penjelangannya ada puasa ulang ada lagi puasa kepompong yang namanya kepompong itu memang makan dia ular makan 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 daun tetapi akhirnya dia mengulurkan dirinya di sebalik daun pisah selama 18-20 hari tergantung spesisnya nah selama dia puasa dalam puasa itulah dia merubah dirinya dan ular yang sangat dibenci mendidikan menjadi kubu-kubu yang cantik yang linda kenapa telah menalami proses puasa metamorfosis nah jadi ternyata orang yang jelek yang mengelihkan kalau kita akan kita gatal kita buah tetapi ketika dia telah mengalami puasa menjadi kubu-kubu yang tidak 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 kita mengalami kalau kita mengalami bagusnya kubu-kubu ini warna-warnanya tidak tidak kita mengalami puasa jadi puasa yang bagus adalah puasa 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 menjelah menjadi makhluk yang baru makhluk yang baru itu di dalam Islam disebut dengan kembali kepada fitrahnya yang suci indah dengan warna-warna aslinya yang merupakan rahmat dan dunia dari Allah subhanallah demikian lah cukup demikian semoga Allah merintui kita selamat memasuki bulan suci roh kalau ada salah sanggal yang salah ucap mohon dimahakan bisa dimahakan minggu bapak bisa sumbuk remada bisa dekat kira alhamdulillah wa billahi tarfi wa lhidayah wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang mari kembali bahwa kita dapat undangan dari acara yang sebelah kanan Bapak Ibu Bapak Ibu akan dapat hadir bersama-sama pada waktu untuk pukul 3.00 sampai selesai acara perimokasian Mereka mengharapkan hadir berita bersama Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak Adai 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 Yang mana? Untuk di masjid? Tidak, itu hanya untuk sahur Untuk sahur Kalau tidak kulih Tapi kalau baca niat sahur di sekolah Pakai kulih Awalnya Kalau untuk malam baru Aziz Nanti Ya, Assalamualaikum Yang ingin ikut Donato Ramondon Atau Bologi Tanji Bolehlah Ikut Bulan Ramondon Yang terutama Ikut Nairi angkat Bulan Ramadhan ini Yang saya mengungkap bahwa Ketepadaan kita kemarin Satu malam Di masjid kita ini Saya nilai 500 ribu rupiah Boleh Satu malam Dua 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 malam